Jalan Gajah Mada di Sidoarjo mendadak heboh, Senin, 29 November 2021 siang. Ratusan warga berkerumun di sekitar sungai, melihat upaya petugas kepolisian melakukan pencarian terhadap seorang bandar narkoba yang menceburkan diri kekali tersebut. Beberapa saksi mata menyebut, mulanya seorang pria berkaus merah berada di kawasan Lemah Putro, beberapa saat kemudian sekitar lima orang polisi berusaha mendekatinya. Pria tersebut ternyata bandar narkoba yang sudah cukup lama diburu petugas. Tersangka terkenal licin, saat hendak ditangkap, dia langsung kabur. Wiwi, salah satu warga mengatakan bahwa saat terjadi kejar-kejaran juga terdengar dua kali suara tembakan. Kejar-kejaran petugas kepolisian dengan bandar narkoba itu sampai di sekitar jalan pahlawan. Pelaku yang hampir tertangkap lalu nekat menceburkan diri ke sungai. Tak ingin kehilangan target, petugas juga ikut masuk ke dalam sungai. Kemudian petugas melakukan pencarian dengan menyisir setiap sudut sungai di jalan Gajah Mada tersebut selama lebih dari satu jam. Sampai akhirnya, bandar narkoba berinisiali tersebut berhasil ditemukan. Ternyata ia menyelam dan bersembunyi di bawah jembatan di balik eceng gondok dan sampah yang menumpuk di sana. Setelah tertangkap, bandar narkoba itu langsung digelandang ke pinggir sungai dan dievakuasi ke mobil polisi menuju kantor reskoba Polresta Sido Arjo untuk menjalani pemeriksaan. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.